Hal apa sih tentang Denny? Yang banding orang gak tau, cuma kamu tau. Hai G-Team, welcome back ke Ice Lead Show dengan saya Grace, tahirin hari ini kita akan datangkan Olivia. Nah, anda pasti tau dia dari Instagramnya Denny Sumargo, ya kan? Dan paling sering ini adalah diisengin sama Denny Sumargo, bahkan suka diprank lah, suka dibully sama si suami sendiri, si Denny Sumargo, ya kan? Tetapi yang aneh nih ya, sebelum saya ketemu dia, memang saya pikirnya juga, ya dia cuma, ya orang dibully-bully begitu aja, tau gak sih? Tetapi pas ngobrol sama saya, Olivia, guys guys, this is really amazing please Olivia, cerita deh tata pendidikan kamu, kamu tuh seorang career woman, kamu seorang business woman ya kan? Bener kan? Business woman gak? career woman, iya. Okay, career woman ya kan? I'm not a business woman. Okay, but you are a career woman jadi bisa explain gak sih, pendidikan kamu pendidikan apa pendidikan? Jurusan apa? Dan kamu sekerja apa? Oke, pertama, aku tuh suka banget kuliah. Jadi itu karena basically daya background juga, papaku tuh orang kuliah banget, economics. Jadi memang daya kecil ya, it's all about education education gitu kan. Terus, akhirnya udah lulus SMA, aku kuliah di Malaysia. Juga waktu last minute aku kuliah di Victoria University of Technology which is, itu cuma kayak salah satu-satunya yang buka, pendaftaran karena yang lain udah close admission. Aku kuliah di situ satu tahun kayak college years gitu terus aku pindah ke Monash di Monash, aku lulus abis di Monash. Jurus apa? Jurusan apa di Monash? Business and Commerce business and commerce, majornya di International Business and Marketing itu aku lulus S1 dari Monash jadi that's my second. Udah gitu, aku pulang ke Indonesia aku kerja, aku kerja di perusahaan di sini, di Tabisima Tupang abis itu, baru kerja kayak 6 bulan. Actually, I didn't want to work, tau gak sih? Karena aku suka kuliah gitu. Jadi kayak, aku mau ngomong kuliah ngomong kuliah, tapi my parents udah kayak kerja dulu lah, nanti bakal MBA gitu sayang, kalau gak ada pengalaman yaudah aku kerjaanin, tapi kayak masih kesel gitu, akhirnya aku apply scholarship aku apply scholarship waktu itu di government Chinese buka scholarship aku apply, belajar bahasa karena di waktu bukanya bahasa, yaudah namanya beasiswa ya, kita gak bisa milih ke kota mana, akhirnya aku ke Hainan eh, gak pernah ke Hainan gak? Hainan tau Cuma tau nih yang Hainan makanan iya, tempatnya Hainan Cina itu tempatnya aku kesitu, aku ke pulau Hainan gitu, itu satu-satunya tropical island di China yang orang juga gak pernah pergi gitu kan, yaudah aku kesitu di Hainan and then aku, enggak, itu belajar bahasa satu tahun, basically diploma lagi lah gitu, jadi biasanya jadi, biasanya jadi, suatu pun hal enggak, 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 enggak enggak, 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 udah banyak lupa gitu kan, yaudah tuh aku kuliah disitu satu tahun, ya kuliah atau enggak lah pokoknya kayak belajar bahasa satu tahun, itu bahasa dan sastra sastra Chinese abis satu tahun aku kayak, aduh kayak maksudnya sayang sih udah disini and waktu itu China kan develop developing banget, jadi I was like sayang banget kalau aku gak ke capitalnya ke Beijing gitu, atau Shanghai tempat bisnisnya, jadi aku apply lagi S2 di Beijing Beijing University? bukan gini, aku kalau pilih tempat biasanya aku pilih tempat yang gak banyak international students jadi, kayak aku merasa aku pengen blend in sama local culture adaptasi dengan local orangnya dengan local kebudayaannya iya, gitu tapi waktu bahasa Mandarinku setelah satu tahun kayaknya belum cukup untuk belajar pakai S2 pakai bahasa Mandarin tau dong susahnya, ya kan apalagi skripsi, research, and all that jadi akhirnya aku kuliah di China University of Political Science and Law dan disitu hukum oh wow hukum, nah disitu aku belajar fokusnya di arbitration gitu, dan disitu tuh aku kayak oke, ini campus agak unique ya kalau kita tahu kan China as negara komunis gitu kan ada komunis party yang paling besar jadi ini adalah sekolah khusus untuk orang-orang di China yang pengen jadi PMS jadi bukan kayak ngerti-ngerti atau Singhua bukan kayak gitu gitu jadi and I was the first and the only Indonesian student jadi pelajarannya tuh beda banget dan jurusannya disana politik or law berarti ada itu gak sih ada di brainwash gak sih atau di komunisim? enggak sih kan komunisim tuh bukan kayak yang kita pikirin gitu tapi kan itu sekonstitusinya kan iya kan konsep daripada komunisim beda dengan kapitalisim iya jadi pasti ada dong ajar-ajar yang emang lebih menekan beratkan komunisim, sosialisim kayak begitu sebenernya sih gak terlalu sampai ke situ ya karena kita banyak belajar internasional enggak sih kita kayak belajar internasional loh tapi mungkin kita harus lebih berhati-hati dalam berpendapat yang hal-hal sensitif kalau hilang loh gak ada disini hari ini Olivia iya harus lebih yaudahlah gak semua pendapat kita harus kita speak up kan kadang-kadang ya kita harus simpen juga nah disitu aku belajar disitu dan di kelas aku tuh isinya international student semua dan mostly diplomats gitu mostly diplomats dan gak banyak orang Asia jadi Europeans Americans Middle Eastern justru malah Asia gak banyak gitu loh itu dapet tahun kamu disana? aku dua tahun dua tahun dapet jualusan hukum S2 itu? iya jualusan hukum S2 nah pada saat disitu aku iseng dia tuh ada kayak program exchange program sama Oxford nah karena di China itu kan civil law belajarnya sedangkan kan UK itu common law aku pikir kayak coba deh gitu belajar business lawnya disana jadi aku sempet transfer satu kayak satu iya satu short semester di Oxford waktu itu di Oriel College terus aku balik lagi tuh deskripsi di China oke dan kamu sekarang kerja apa? sekarang aku kerja di limbah medis di rekturnya kan? iya itu bukan aku punya ya ini banyak banget yang career woman ini banyak banget yang professional working woman karena banyak banget yang berpikir bahwa itu perusahaan punya aku tapi interestingly ini punya negara BUMN BUMD eh BUMD 70% punya pemerintah Jawa Barat 30% punya pemerintah Jawa Tengah jadi kalau ada yang bilang oh iya direkturnya berarti yang punya aku tuh takut kan ini aset negara gak boleh diakuin gitu guys ya tolong hati-hati bahwa ini bukan punya Olivia ya bukan aku bekerja kepada pemerintah iya oke oke kamu sekarang kerja disini di limbah medis ya kan medical waste management berarti ini saya kan main health kerja selalu oke pertanyaan adalah kenapa image kamu hari ini yang kamu career apa tadi career woman jurusan hukum jurusan science all of those things ya tapi gak muncul di instagramnya Denny Sumargo karena kan kita harus berbeda di kantor sama di rumah gitu iya dong as an entertainment is in three bands loh kan kalau Denny Sumargo gak gini apakah kamu memang image yang kamu munculkan di Denny Sumargo punya instagram itu adalah apa is that your real person atau bukan iya kalau di rumah aku begitu kita memang saling iseng-iseng selesai iseng-isengnya begitu iya nah kamu gak apa-apa digitu-gituin gak apa-apa misal contoh kami kolega di kantor bilang ini kok ini gini-gini kamu gak apa-apa semua sih saya responnya positif lucu ya gitu makanya kan kaget kamu kan tanda-tanda ada kerja woman tato-nya kok jadi bikin lucu-lucu itu gak apa-apa gak apa-apa emang kenapa gak apa-apa sempatannya aja gak ada yang komplit jadi kamu sebenarnya adalah orang yang di Denny Sumargo itu adalah the real kamu tuh disana kan kalau aku tuh bedain ya kalau aku di company tempat aku bekerja otomatis kan aku leadernya disitu karena disitu ya aku sebagai leadernya lah gitu jadi ya memang gak mungkin aku seperti itu gak mungkin aku manja gak mungkin aku pegawai iseng-isengan karena kan certain things yang kita harus ada boundaries dong gak ada limitnya lah semuanya jadi ya memang tapi that is not really you no that's me maksudnya your person Olivia itu adalah bukan yang betulnya bukan yang strik-strik kayak begitu saya lebih fun betulnya iya you can make fun of yourself bisa dong aku kalau sama orang kantor juga kalau misalnya jam istirahat ya pasti beda lah memiliki meeting jadi pasti pasti jadi lebih ke aku sih merasa lebih ke gimana aku menempatkan diri sama situasinya nah pertanyaannya adalah kenapa kalau di instagramnya dan su kamu atau di instagram kamu sendiri lah kamu jarang lebih mengungkapkan kamu punya career kamu punya work sama gitu jarang susah diumumkannya ada sedikit tapi mungkin gak banyak karena aku kan berpikir ini kan government punya jadi aku juga harus tahu boundariesnya limitationsnya mungkin ada gak semua bisa aku ini lah pernah gak kolega kamu atau partner kamu atau pendekantor bila ketemu kamu itu betulnya yang ketemu Denny Sumargo bukan kamunya enggak sih tapi lucu sih banyak ya kalau aku lagi zoom meeting misalnya sama kepentuian biasanya kan kalau ini kemenkesem lingkungan hidup kan itu pada oh iya ini yang istrinya Rensu gitu atau misalnya aku signing contract gitu kan mereka mau signing bareng ya buat ceremonial gitu tapi kamu pernah gak main dengan title istrinya Denny Sumargo ya enggak lah kan memang iya maksudnya gini karena ada ada career woman dia bilang oh saya mau dikenal sebagai Olivia Sumargo saya tidak mau dikenal sebagai istrinya Sumargo enggak dong it's okay you're okay with that I'm okay I'm really okay with that gitu loh kayak aku melihat dari segi positifnya oke karena aku istrinya Denny Sumargo waktu signing contract instead of signing counterpart dia dateng and then we can we can actually talk that's giving me positive benefit gitu di saat covid gini jadi bisa ketemu jadi bisa apa kan that's good gitu jadi aku lebih melihat something yang positifnya aja ya kalau negatifnya yaudahlah dibuang aja amin amin oke Olivia ini yang pertanyaan menarik ya soalnya kamu kan tadi backgroundnya sangat beda dengan Denny Sumargo dia seorang artis gimana saat ketemunya jadi aku tuh dikenalin sama temen tapi ya mungkin karena kita beda background beda dunia dan waktu itu aku juga baru pulang dari Singapore jadi kayak aku tuh gak tau dia tuh atlet basket aku gak tau dia artis film dia yang 5 cm aja aku belum nonton kayak I didn't know anything about him tapi aku tau my trip my adventure karena aku suka adventure udah disitu jadi aku tau karena itu dan karena itu temen aku yang juga host terus aku dikenalin gitu kan tapi ini zaman dulu kita dikenalin by way A doang that's it yaudah ngobrol enggak juga sih soalnya kita ngobrol itu mulai dari dikenalin sampai akhirnya ketemu tuh makan waktu 2 tahun kalau connect kan langsung kalau interest kan langsung eh langsung ketemu iya dong ini enggak kayak WA-nya juga bukan yang tiap hari paling 3 bulan sekali aja udah bagus gitu jadi kayak jadi apa dari kampung dia after 2 tahun itu I was like sempat nanya dia kan kasusnya muncul yang apa kasusnya dia yang ya pokoknya bankernya dia dulu ya itu lah gitu kan jadi udah gitu ya itu kan dunia yang kayak wah gosip nih gitu I was like gue kenal dia mendingin orang iseng ya tanya gitu gitu terus dia bilang eh terus kan udah ada klarifikasinya terus segala macem tapi jadi ngikutin karena ceritanya kadang-kadang kita juga butuh entertainment kan justru sih kayak begini loh justru kamu dengan kamu denger berita-berita kamu enggak takut malahan kayaknya like i don't wanna deal with this guy so different from me kamu enggak takut malahan bukan takut ya aku ngerasa kan aku kenal instead of dengerin yang ditulis sama orang lain kenapa enggak aku langsung tanya kenal sumbernya oke jadi that's what I did oke oke ya terus that's what I did ya ketemu ngobrol yaudah tapi saya begini loh kamu tadi saya katakan bahwa kamu kan beda apa budaya beda apa beda background dunia benar-benar beda sekali ya kan i would think that you will find somebody yang juga sama-sama career man atau professional working man i tried trust me all my access kayak begitu like it's either phd lah ini lah tapi enggak cocok enggak cocok malahan bukan enggak cocok gini aku kan career woman and i have a certain thinking tentang career tentang segala macem terus begitu aku sama pasangan yang mungkin sama aku melihat jadi kayak aku misalnya pulang kantor nih terus aku ngobrolin iya tadi di kantor gini 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 oh iya terus mungkin kan yang cowok namanya ada egonya kan pasti berasa lebih pintar lebih apa pasti kan ngasih tau aku kamu tuh gak usah begini kamu tuh harus begini kamu tuh harus begini aku tuh gak usah kayak that's not what you do that's what I do gitu jadi aku lebih seneng loh aku yang aku bikin seneng sama Denny itu pada saat aku ketemu dia dia cerita sesuatu yang aku gak pernah tau sebelumnya no jadi kayak aku belajar kayak aku jadi orang bego lagi gitu and i like that feeling soalnya disitu aku dapet kayak keinginan untuk belajar aku tuh seneng banget belajar kayak aku bilang aku suka kuliah aku suka pelajarin hal baru jadi aku kayak aku tuh dari gak tau apa singkatan KOL aku gak tau kenapa harus ada English kebangkol gitu ya gak tau ya gak tau ya gitu ya aku pilihnya gak tau itu Denny gak tau apa itu arbitration dia masih nanya dong apa itu ROI gak tau gak tau gak tau dia dia kayak gak tau apa itu kayak kamu melihat apa hukum oh jurusan hukum iya fokusnya apa hukum apa kan kalau disini kalian jawab pada pidana atau apa gitu oh arbitration hah apa tuh gitu jadi artinya kalian tuh karena justru opposite track merasa tuh berdengar jadi iya jadi kayak aku ngerasa oh karena ini berbeda jadi kita bisa saling lengkapin gitu tapi ada orang bilang justru kalau terlalu beda nanti malah jadi berantem terus bisa dilihat dari segi situnya sih kalau misalnya gak mau saling ngedenger gak mau saling mengerti dan belajar tapi kan kalau aku pengen belajar dan dia juga pengen belajar di dunia kamu juga dia juga pengen belajar ada kebutuhannya kayak contohnya dia punya youtube dia punya apa segala macem aku gak ngerti itu tapi aku ngerti aku tau baca data so that's what i did and i give input ke dia by the way ini satu seling apa satu informasi lucu nih pas saya di interview sama Densu di podcastnya kan terus muncul di youtube kan orang pertama yang wacapin saya dari kamu loh masuk buat datanya gini eh ini udah masuk ini data-data data-data view viewer oke such a nerd ya i appreciate it ini tuh kalo ngomong-ngomong aku tuh kayak kamu tuh geek banget tau gak sih aku tuh selalu kayak gitu ini peringkat ini loh ini like berapa persen higher views atau apa ini gini-gini tapi karena aku suka ngelakuin sekarang dia ini jadi ngeliat itu jadi kalian bener-bener melengkapi satu sama yang lain i see jadi again bad boy image ini kamu gak takut enggak sih atau mencukainnya challenge kayaknya challenging ya harus menjinakan ya menjinakan menjinakan sih menjinakan dia menjinakan sih cuman memang buat aku it's a challenge buat aku it's a challenge dan kayak aku merasa oh dunia baru dimana aku bisa belajar kan tergantung-gantung kita view-nya gimana nah Olivia biasanya kamu tampilnya gak seperti rapi ya kalo di rumah bener kan even di instagram kamu juga kadang-kadang suka instagram misi Jensu kamu juga kadang-kadang kaos-kaos tunggu kayak begitu ya kan kalo di rumah memang begitu Jensu kan seorang artis dan biasanya kalo artis sama artis pasangan itu biasanya kan perempuannya juga wah gimana-gimana kamu berada pressure gak sih atau harus tampil wow terus instagramnya Jensu enggak dan Jensu mendukung kamu atau bagaimana dia nyantai aja sih cuman biasanya kan kayak kalo misalnya ya gak ayo bantuin dong bikin konten mau ada endosan ini bantuin dong so ceritanya ada kamu nih gitu kan ayo makeup dikit lah makeup dikit lah gitu kan terus aku pasti kayak emang abis di edit aja gitu kan gini loh pulang kantor kita kan udah capek we just wanna relax and then you have to buat makeup lagi kayak effort banget gak gitu kan makanya kan kalo liat disitu pasti aku bener-bener kayak ya bener-bener kayak aku mahan aja gitu loh halnya kayak aduh udahlah gitu tapi kamu sih gak pernah ada pressure buat diri kamu sendiri kan enggak because you are very secure because you are very secure about yourself kamu pede dengan semua aku secure aku bener-bener secure banget sama ideaiku dan ya kayak gini aku gak ada niat untuk terlalu mengubah ngerti-ngerti-ngerti dan kamu gak pernah ada niat tuh kayaknya oh mau segera entertainment mau hangout-hangout sama slebis-sebiting kamu juga gak ada perangai begitu ya enggak karena Denny juga enggak sih Denny anaknya kan kelihatan ya keliatannya gimana banget tapi sebenarnya kan dia anak rumahan ya saya gak tau i will take your word for it iya anak rumahan banget dia gak ajak dia begitu susah gitu ya iya anak rumahan banget gitu jadi ya yaudah cuok tuh pas pertama ketemu Denny nih itu sempet ada pressure karena Denny kayak aku i'm being myself gitu loh waktu itu baru pulang pasal kan netizen kan langsung konten netizen pas sini ya dong yaudahlah aku gak kenal jadi yaudahlah it's different kalau misalnya itu Denny yang ngomong atau misalnya my mom atau my sister atau my dad kan itu opinion yang bisa aku oke efek aku efek banget buat aku tapi ke orang yang aku kenal yaudahlah mungkin baiknya bisa aku ambil kalau itu jelek ya sudahlah gitu tapi dulu memang Denny pernah bilang kayak kamu tuh harus agak menjaga diri lebih fashionable lebih apa dia pernah ngomong terus aku kayak kok susah ya gitu kan gitu kan terus don't worry i have a solution for that aku bilang gitu terus dia apa solutionnya aneh kalau misalnya kamu perlu aku temenin kamu kita hanya stylist aja bener gak? maksudnya it's a problem yang solutionnya gampang bukan kayak beda kalau problemnya di attitude kalau dia gak suka sama attitude aku atau gak suka sama aku yang bagaimana itu susah di fix itu itu susah di fix karena itu pembawaan diri lahir tapi kalau dia gak suka sama luarnya luarnya doang dan itu cuma buat satu malam dia butuh aku mengubah ya why not aku kayak stylish mereka yang pilihin baju juga kok aku tinggal duduk sure 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 gitu it's as simple as that gitu loh nah kamu kawin ke dalam dunia seorang dunia artis yang ada entertainment pasti walaupun dia gak so handspon dunia selesai tapi tentu aja kadang-kadang kan pasti ninggo-ninggo ada lah ya ada apa sih yang the biggest culture shock image itu penting jadi cita itu penting kayak kalau dulu aku i don't even put on lipstick loh like me iya 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 gitu jadi aku juga kamu gak jealous misalnya contohnya ada perempuan-perempuan fans apa ya gak deket-deketin dan suka kamu gak ada kuatisme sekali gak pernah ada rasa jealous gak sih jadi kadang-kadang ya aku gak sesekio dengan hubungan aku sama Denny kan it all start from trust kan i trust him yaudah gitu jadi kadang-kadang ya banyak yang ini gak apa-apa tuh kalau Denny konten sama cewek apa cilhat banget sama cewek kan banyak yang sexy-sexy juga i was there gitu kan ya gak apa-apa aku nyantai aja gitu kan wait wait you were there untuk monitor atau you were there untuk apa itu kan shootingnya selalu malem jadi aku udah di rumah tapi kalaupun shootingnya siang aku juga gak yang ini aku enggak aku banyak gak ikutnya malah because you trust him iya karena aku lebih ngerasa yaudah lah itu kan profession maksudnya kita mau jealousy sama aja kayak sekarang kalau aku kerja di kantor aku kan tiap hari ketemu pasti lebih banyak coba dia terus bilang kamu meeting sama siapa tadi oh meeting sama ini oh ini kita pusing juga ya kan sama halnya kita harus timbal balik juga dia gak pernah gituin aku masih aku gituin dia sih hal apa sih tentang Denny yang banyak orang gak tau cuma kamu tau manja 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 gimana manjainnya manja padahal kan aku soalnya ngkauinnya aku kayak maco aku basket sombong enggak gak dia manja dia tipe yang nih oke aku tau ya aku tuh kalau mau berangkat kerja itu masih susah udah setelah setahun lebih menikah jadi tuh kalau aku mau berangkat itu kan pasti dia masih tidur aku kan pasti pagi ya itu pasti adalah aku gerak-gerak sana sini pakai baju gini-gini kan pasti ada berisiknya jadi pasti dia setengah-setengah bangun kan itu kalau aku udah mau pergi itu pasti dia ngoceh pasti dia kayak sini dulu belak dulu gitu masih begitu sampai sekarang tapi itu saja tapi itu saja kan iya itu saja cuma kalau lagi telat kan kita kesel juga ya kalau lagi telat kan dia mau jalan mau jalan dan kadang-kadang kayak sebelum berangkat tuh iya nanti tidur itu galukin punggung dulu galukin punggung dulu ini pahamnya di peperin dulu kayak gak kebayangan kan Densu kayak gitu itu dia begitu dia manja banget gitu ya mamaku tuh liat pas kita ke Singapore kan tinggal di rumah kan terus mamaku liat dia bilang ini kok manja ya iya memang begitu jadi jangan dianggap kayak dia itu gimana banget emang manja emang manja emang manja lah udahlah tapi saya bisa bisa ngatain dengan yakin bahwa kamu tuh seorang supporter apa apa ya sorry seorang perempuan yang benar-benar mendukung Denny loh soalnya kan tadi kan kamu bilang ya bahwa Denny kan seorang artis dia kan gak gitu tau awalnya datanya kamu kan berangkat saya kalau dia mau ada proyek kamu yang harus liat dulu make sure ada legalnya semua benar-benar iya dong jadi benar-benar jujur aja ya bisnisnya Denny Sumargo brandnya ini kalau gak ada kan bisa celaka dong iya gak bisa bilang celaka juga karena ini masih dia kan tapi kan maksudnya kan ada dia shownya kamu kan bisnisnya dia involve sih cuman memang aku lebih ngejaga di oke good corporate governance gitu karena kan ini di business entertainment kan pasti juga banyak yang aneh-aneh juga lah aku ngejaga di kayak legalnya lah financialnya lah iya oke 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 karena at the end of the day itu akan jadi penting yang sampai jadi masalah kayak Denny Sumargo tersebut brandnya dia ya iya jangan sampai dia ada menanggalkan kontrak atau apa itu kan aku mesti jaga atau dia menerima produk yang contohnya dia udah punya kontrak tapi dia gak ngeh kalau itu di company yang sama eh apa competitornya atau apa nah kayak gitu kan aku mesti jagain itu satu kedua kadang mungkin dia menerima produk yang dia gak tau tapi sebenarnya itu produknya illegal banyak loh yang trading trading mau dan they say it like this kita berani bayar lebih mahal dibanding rate card aku gak gak berani gak berani it's not all it's not only what money tapi itu terjadi dengan token artis dan macam itu terjadi kemikian kan banyak banyak banget yang kayak makanya Denny kalau liat gak pernah endorse yang trading atau apa karena itu karena aku benar-benar jaga banget jadi di bisnis ini adalah kerja yang kedua lah ya jadi manager gak ngelesin suami juga ngelesin suami menjaga kalau dia kenapa-napa kan ikut kamu happy gak sekarang? happy lah I can sense you're very very happy about this jadi happy sih all this time semua PhD ini semua yang master mau dari Harvard dari Ivy semua gombal lah ya gombal gak lah I'm still in a good relationship with them loh oh why? gak tau karena kan bayi-bayi aja putusnya even waktu pas lagi kemarin one of my cowok yang sebelum Denny itu kerja di Apple and when we were in US kan aku sempet kontekan mau ketemu atau enggak gitu and he was like hah you're married gitu kayaknya dia gak punya sosial media gitu jadi dia kaget gitu kalau aku udah nikah dia gak tau mau juga selebriti di Indonesia dia gak tau gak dia gak tau kan dia orang indol loh padahal terus dia kayak hey I wanna meet your husband I wanna meet who's the lucky guy gitu kayak temen aja gitu loh jadi siapa yang lebih beruntung kamu atau Denny dan pre-born ini dua-duanya lah dua-duanya lah I wanna see him tapi gak usah aku ngomong kelautan egois kan but I can think it I don't think it's him to be honest no I mean considering considering dia punya bad boy image lah dengan whoever he did it before I think you truly are a good helper for him I really think that iya harus karena when I made a commitment in front of God I have to do all that do you think of Yusuf as a feminist? feminist gimana ya aku maksudnya kan ada yang bilang kayak feminist tuh cewek harus sama gimana segala macem cuman aku kan DJ-in juga sama family gimana pun kita orang timur tetap ada kodratnya lah jadi dia think certain things yang memang harus dilakuin cewek dan gak bisa cowok certain things yang dilakuin cowok gak bisa cewek tapi you believe in female empowerment yes and female gender equality in that sense equality gak juga sih in a workplace in a workplace oh kalau di dua place katanya apa equal weight second equal rights oh iya dong and I'm so happy aku ada di government institution basically perusahaan milik pemerintah and I'm a female I'm a minority di industri yang ceweknya itu cuma ada tiga aku my secretary and satu lagi bagian pengadaan that's it everybody tuh male dan Indonesian government masih percaya itu gitu loh jadi aku merasa udah oh we're slowly going there nih but you believe in female empowerment kan iya dong so that's why the whole point of today actually bawa sisti kamu ini iya bahwa walaupun kamu sebagai seorang istri yang membantu Denny dan bisnisnya dan segala macem tapi kamu tuh actually adalah sebetulnya female empowerment iya dong through your career ini iya through what you are doing all this time ya apa sih pesan kamu nih lah kepada anak-anak muda rumah perempuan di Indonesia ini yang kayaknya apa cita-cita nih mungkin mikir oh asal cantik-cantik doang aja pesan aku ya kita gak bisa terlalu kayak gitu karena at the end of the day kan itu semua akan pudar kayak aku ngeliat tuh semua everything tuh grafiknya tuh harus naik dan yang bisa naik sebagai cewek itu adalah our knowledge our apa kepintaran kita attitude kita itu bisa naik tapi namanya kecantikan itu semua itu pasti turun makin turun makin turun gak maksudnya kayak gitu fisik kita makin turun ability buat production itu kita beda loh sama cowok itu makin lama makin turun jadi aku lebih baik kita fokus ke sesuatu yang kita bisa makin lama makin naik kayak contohnya ya kita educate our self gitu kayak gitu itu penting banget dan itu bisa valuable buat semua orang aku tuh takut banget suatu saat tuh aku tuh takut bergantung sama orang karena aku tuh dari dulu aku dididik aku harus independen gitu jadi aku tuh sampe mikir kenapa aku sampe kuliah gitu karena aku suatu saat aku mikir suatu saat aku udah gak bisa kerja aku udah pensiun umur 55 tahun 58 tahun disini udah harus pensiun at least sejelek-jeleknya aku bisa ngajar aku bisa jadi dosen gitu at least aku masih punya income gitu loh tapi lucunya kamu dikasih seorang laki-laki malah maja sama kamu lah itu ada menempat kamu sengaja dengan hal tersebut gitu loh iya bener oke that's a good message jadi artinya terus improve yourself and isi dengan konten tidak sepudar berkiri dengan waktu iya ini dengan konten kamu actually happy ini bukan sebagai istrinya artis tapi adalah sebagai dirinya Olivia Sumargo sebagai seorang keribuman ya Olivia thank you so much it's been so it's an honor of course because kamu sibuk banget ya kan tapi terima kasih hari ini dan I really appreciate you being here thank you so much Olivia and see you next time guys bye bye